Selama 9 tahun Jokowi berkuasa telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umuh ulama dan aktivis termasuk termutakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di rempah pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dan ketergantungan terhadap Cina Jokowi juga membangun poros Indonesia-Cina melalui penanda tanganan MOU dengan Xi Jinping Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan fakta-fakta tersebut kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan MOSI tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo orang-orang yang membagikan itu ditangkap dan Abdul Suma juga dipanggil polisi dan sebagainya itu yang disampaikan oleh Rizik Sihab ternyata itu hok ini bagi saya aneh kalau saat ini Rizik Sihab masih dalam masa hukuman bersyarat kelihatannya berpotensi masuk lagi kalau tertukti dia mengeluarkan berita pokok saya berharap satu hal aparat kepolisian harus menjaga marwah dan kehormatan sehingga kepercayaan publik akan naik dengan cara menangkap koran yang menyebarkan informasi palsu itu jauh sama dari Batam sampai ke Petamburan yang ini apa denger kok begitu heroik membela rempang eh lu harus dulu diri lu ulama itu ngaji eh sadar dirilah Pak Rizik eh gak kaget lihat bacot dia cuma kadang-kadang sudah tenang sekian lama gak denger bacot dia ini denger bacot dia gak enak denger anda ini gak cuma modal maulut sama sorban sama nasab Habib ilmu kosong dia terea-terea dia alasan membela usah sumat saya curiga ini orang ini orang mungkin juga di pihak provokator usah sumat katanya ditangkep anda vetna Rizik Sihab kita tahu dia adalah ketua FPI orang ini selalu mengatakan dia itu adalah Habib tapi gak sih gak percaya kalau Rizik Sihab itu adalah Habib ya karena tidak ada yang namanya keturunan Rasulullah kayak Rizik Sihab ini apa yang dilakukan Rizik itu sudah melanggar hukum banyak kasus hukum kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Rizik Sihab ya karena apa? selama ini kita tahu ya kualitas mulutnya Rizik Sihab itu rendah sekali ya terlalu menyampah di negara ini dia selalu mengeluarkan ujaran kebencian, permusuhan menghina orang seenak-enaknya menghina kepala negara seenak-enaknya ini yang dibilang Habib tidak ya tindak tegas dia tidak ada perlakuan khusus untuk Rizik Sihab jangan panggil-panggil Habib lah tidak perlu manggil-manggil memuja-muja dia Habib karena Rizik ini bukan Habib ya Rizik ini bukan Habib sekarang ini banyak berkembang isu-isu yang tidak jelas sumbernya tetapi sudah menyebarkan informasi kepada berita-berita yang jelas-jelas itu adalah berita bohong pemanggilan itu tidak ada sama sekali mengarah kepada atas nama UAS sama sekali tidak yang benar adalah kepada Saudara B yang mana Saudara B ini yang diminta keterangan berkaitan dengan dukungan-dukungan logistik bagaimana yang diceritakan tetapi yang sampai di dunia maya di dunia digital ini seolah-olah adanya penangkapan kemudian ia berkembang lagi dan kita berharap kepada tokoh-tokoh informal ini agar bisa menenangkan suasana untuk Saudara Ridik Sihab Antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah dalam kasus rempang khususnya jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia jangan pernah percaya mereka mereka NKRI Pancasila kita rakyat Tribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri bagi mereka-mereka yang mencari keuntungan yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan bahkan kalau perlu aparat hankam sekaligus itu untuk berlaku dengan tegas dan bagi para provokator harus ditumpas sampai ke akar-akarnya harus dihabisi dan ditindak dengan tegas terima kasih saya dengar kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai UAS mendapat panggilan polisi kita kaget saudara seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran membela bangsa Melayu mendukung perjuangan bangsa Melayu saudara kemudian dianggap sebagai penjahat kita tidak akan ridok dan kita tidak akan terima betul takbir saya mau tanya Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang pecundang atau pejuang pecundang atau pejuang di rempang dan sekitarnya masyarakat sudah tinggal disitu dari tahun 1700-an terus sekarang anak cucunya medusif dari mana ceritanya terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata yeah saudara siapa dia mentang-mentang banyak duit mentang-mentang banyak hartanya terus mau jadi jagoan di negeri ini dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat kurang ajar saya ingatkan kepada semua naga-naga saudara semua naga-naga jaga sikapmu jangan ganggu peribuni jangan ganggu umat islam kalau kalian terus mengganggu umat islam besok kalian akan jadi cacing bukan naga lagi saya mau tanya semua siap jadikan naga sebagai cacing takbir selalu alam nabi kita gak ngiri umat islam betul betul urusan mereka kaya raya saudara tapi jangan ganggu kita dong jangan mentang-mentang terus punya duit saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal disitu ratusan tahun kurang ajar jadi sekarang saya mau tanya kalau warga rempang sekarang melawan wajar tidak wajar tidak wajar tidak wajar saudara eh tau-tau begitu mereka melawan mereka disebut penjahat yeee yang penjahat bukan mereka lu yang jadi penjahat yang ngusir masyarakat yang penjahat betul oligarki yang golem yang penjahat betul oligarki pusuk yang penjahat betul takbir kacau tidak kacau tidak kacau tidak nah kalau begitu saya mau tanya apa kita mau kondisi begini terus apa mau begini terus betul kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera betul setuju tidak setuju tidak takbir masalah pembangunan pulau rempang yang diijin kontrakkan 190 tahun kepada China itu jaman SBY 2004 terjadinya kontrak tersebut pulau rempang sama pihak wira swasta pada masa jaman SBY 2004 sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 19 sampai 24 dimana kekonoan Pak Jokowi negara ini dibangun dengan pajak menjadi APBN kemudian untuk membangun dan yang memperkonstribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis China bukan Habaib yang mengaku mulia lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini 50% lebih berasal dari etnis China yaitu dari China sendiri Singapura Hongkong dan Taiwan tidak tercatat dari jaman selatan mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada jadi kalau ngomong mulia-mulia itu siapa yang lebih mulia dalam berkonstribusi membangun negara ini menjediakan jutaan lapangan pekerjaan ngasih pekerjaan kepada pribumi para makan pada sekolah oleh karena itu bos sembua dengan klaim Habib-habib yang mengaku keturunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata berkonstribusi terhadap pembangunan negara itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku daripada menyombongkan diri daripada merasa dirimu lebih mulia karena kebiasaan kamu menganggap pribumi akwal keturunan yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri ibu pertiwi ini janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita karena mereka akan menjerumuskan kita penduduk perindu pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda terutama kepada orang-orang keturunan yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini tapi mereka berusaha mengacaukan kita ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan yaman tolong anda di media sosial itu terlalu terlalu sembrono dalam omongan dan betul kata itu tidak akan tidak ada menyucukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tersinta ini di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak bukan di angkat terajatnya tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia diadab demo yang tidak ada manfaatnya bukan demi agraman bukan demi Rasulullah bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak tetapi hanya demi namanya semata maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi para ulama tidak boleh diam jangan lupa umat Islam dijadikan layak solatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mau mendoakan habib umat Islam mulai ngayak mulai mengkoreksi habibnya mulai mengkoreksi mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad orang yang seperti itu mirip dengan iblis orang yang seperti itu mirip dengan iblis mirip dengan iblis dia mulai marah-marah mulai kalat ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan habib sebagai duriat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau mana iblis atau gimana yang mempersoalkan itu menasab para habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu ya sudah salah sekarang lagi rameinian gus 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 abc wak hasil habaib kena wak rame ane ada sekarang yang bilang belajar tuh ke habib jangan ke yang lain supaya tidak sesat kalau habibnya blow on kalau habibnya sesat gimana emang gak ada habib yang sesat ada itu habib yang jadi antek belanda banyak dulu iya yang jadi sahabatnya belanda jadi kenil kemudian jadi informan belanda habib hat punya kakek habib uthman dibilang antek belanda zaman dulu itu belanda luar biasa habib uthman punya langkah belah memang dalam kitabnya ada membahas untuk tidak ada pemberontakan apa emang begitu semua klan balau itu begitu apa banget tanah kalau habib usman bin ya antek udah aku aja antek selesai beres jangan pake kelat klits sana sini al-ulama warasatul anbiya pewaris para nabi itu ulama bukan habib iya memang bener habib cucunya nabi kita kita perhatikan simak kitab durotunasin yang dibaca oleh habib bahar beliau membaca dengan Dengan bacaan Berarti dia membacanya ini ke sini Ke arah kanan Gatau dia belajar dari mana Cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini Habibahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya Awalnya saya pikir itu biasa aja Kalau seorang Habibahar baca kitab kuning Nah Habibahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab Dari kiri ke kanan Jadi penasaran kalau Habibahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidem di Minal Mumin Ya Kruj ini Ini emang Emang secara susunan kata itu gak memungkinkan gitu Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka Aibnya di depan Repili Harun dan disaksikan oleh semua orang Dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar gak bisa baca kitab Kalau dari sini gitu ya setelah ini masih ada orang mengikuti Nabi Bahar Saya bingung itu karena apa? Dari sisi keilmuan dia gak ada Dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus Nasabah Alawi Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena gak bisa baca kitab Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib walaupun Habibnya jahlur maksudnya bodoh kata Iwar Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 kiai yang alim Kami adalah majikan kalian Kami adalah pemilik bangsa Kami adalah pemilik kejahatan masyarakat Kita orang Indonesia penjelenggan semua punya hak untuk hidup nyaman, perdeka Jangan mau dipergudap Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk Kemudian meminta anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka Jangan mau dengan doktrin Di darah kami mengalir darah Rasul SAW Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah Kami ini cucu Rasul Maka siap kalian bela Habib, bela kami Siap kalian angkat senjata untuk Habib Yang dibelanya mafia Yang dibelanya bekundar Siap korbankan nyawa demi habib Siap korbankan darah demi habib Siap korbankan nyawa demi habib Allah wakbar Ada orang ngajak-ngajak perang Megami teriak-teriak Siap perang Siap perang Siap perang sama siap Siap serbu istana Siap serbu istana Siap ambil alih kekuasaan Takbir Siap berjihad Saya ingatkan kepada semua teman Islam Siapkan senjatamu Siapkan senjatamu Kalau besok ada panggilan jihad Siap berjihad Siap berjihad Pancasila, Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siap Kalau Yesus anak Tuhan Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siap Karena di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Haleluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Siapkan senjatamu Siapkan senjatamu Siapkan senjatamu Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Banyak sekali ulah Habib-Habib Yang merentahkan bangsa Indonesia Warga yang pribumi Dikatakan sebagai budak Oleh Habib dari Yaman Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli Mau sampai kapan Bangsa Indonesia mampu Dia menahan diri Dan membiarkan bangsanya sendiri Dihasut dia di domba Diperdaya dan diperalat Bahkan diperbudak Oleh manusia-manusia keturunan Yaman Yang notabene mendatang Dan belum jelas juga Habib asli atau bukan Disuruh lakukan cek keturunan Dia takut Gak berarti Pribumi harus bangkit Jangan mau lagi dijak-injak Oleh Arab Yaman Yang ngaku-ngaku sebagai Habib Jangan mau lagi Dikibuli oleh orang-orang Seperti Barismet Dari Fiksihab Yang ngaku-ngaku sebagai Habib Tau usahlah Panggil Habib-Habib Seakan-akan Keturunan Arab Kastanya di tinggi Dari keturunan pribumi Atau keturunan Cina Seakan-akan Cina dan pribumi Di bawah orang Arab Namun Cina Sudah menjadi nomor satu di dunia Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju Dengan mayoritas pribumi Seharusnya Arab Yaman Seharusnya belajar Dari negeri Cina Seperti kata kitab suci Belajarlah sampai negeri Cina Mosi tidak percaya Terhadap Presiden Joko Widodo Negara Indonesia saat ini Berada pada jurang krisis Berbangsa dan bernegara Hal itu ditandai Dengan kegagalan Presiden Joko Widodo Atau Jokowi Dalam menjalankan demokrasi Pembangunan yang dilakukan Selama ini Hanya memperkaya Segelintir orang Dengan mempercepat Pengurasan sumber daya alam Dan berbagai aset negara lainnya Serta memperbesar Utang luar negeri Dan ketergantungan Terhadap Cina Jokowi juga Membangun Poros Indonesia Cina Melalui penanda tanganan MOU Dengan Xi Jinping Jokowi menyerahkan Desain Ibu kota Negara baru Kepada Cina Hal ini Tentu sangat Membahayakan Kedaulatan Bangsa Dan negara Indonesia Selama Sembilan tahun Jokowi berkuasa Telah terjadi Penangkapan Penangkapan Terhadap Masyarakat Umuh Ulama Dan Aktivis Termasuk Termutakhir Bagaimana Kezaliman Kezaliman Nyata Dipertontonkan Di rempang Dimana hak penduduk Asli Dicampakkan Begitu saja Atas nama Investasi Ketika Rakyat dan Negara Berada Dalam Krisis Jokowi Terus Berusaha Memperpanjang Kekuasaan Dan Pengaruhnya Menjelang Pemilu 2014 2024 Hal tersebut Dilakukan Dengan Cawai Cawai Politik Baik Melalui Pengarahan Terhadap Parpol Tertentu Maupun Mengarahkan Kekuasaan Negara Untuk Memenangkan Calon Presiden Pilihannya Bahkan Secara Terang-terangan Presiden Nyatakan Dirinya Dengan Menggunakan Perangkat Intelijen Negara Dan Aparat Keamanan Lainnya Memata Matai Arah Partai Politik Berdasarkan Fakta Fakta Tersebut Kami Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Menyatakan Musi Tidak Percaya Kepada Presiden Joko Widodo Nah Ini Si saudari Lagi Provokasi Ini Masa Kasus Sirempang Kita Kumpulkan Kalau Tidak Salah Dia Mau Mengumpulkan Jutaan Umat Untuk Demu Mengusir Jokowi Di Istana Merdeka Ternyata Yang hadir Cuman Seribuan Mulai Tidak Laku Habib Jumbo Sudari Sudari Masa Seorang Ulama Itu Ngajak Fitnah Kita Cari Kesalahannya Kalau Tidak Ada Fitnah Dengan Fitnah Fitnah Yang Bisa Diterima Masyarakat Dikasih Nanti Apa Namanya Anak Turunnya Tidak Soleh Tidak Soleh Dan Soleh Ini Merk Apa Ini Kadal 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 Apa Namanya Kadal 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 Jumbo Ingat Peribumi Peribumi Jauh Lebih Mudia Daripada Kadal Kadal Tersebut Terkhusus Buat Kalian Yang Demo Di Bundaran HI Di Patung Kuda Yang Saya Tanyakan Kalian Membelas Siapa Tahu Duduk Permasalahannya Di Rempang Sana Ikatan Pemuda Melayu Dan Tokoh Melayu Semuanya Sudah Aman Aman Saja Sudah Diselesaikan Sama Menteri Investasi Pak Pahlil Bahkan Mereka Sudah Deal Tidak Ada Masalah Lagi Pertanyaannya Kalian Ini Mendukung Siapa Dan Membelas Siapa Kok Ya Saya Dengarkan Ujung Ujung Turunkan Pak Jokowi Turunkan Pak Lewut Sebenarnya Kalian Ngati Duduk Permasalahan Di Rempang Gak Gitu Loh Mbok Ya Mikir Apa Apa Kalian Demo Apa Kalian Demo Jangan Jangan Kalian Dapat Duit Dari Demo Jelas Orang Dirempang Ada Ada Saja Kok Sudah Selesai Coba Tengok Di Media Semuanya Sudah Deal Selesai Diselesaikan Dengan Cara Baik Baik Mereka Sudah Puas Dengan Apa Yang Menjadi Tututan Mereka Warga Rempang Galang Pertanyaannya Kalian Ini Membelas Siapa Aduh Ya Allah Jelas Inilah agenda Agenda Politik Pasti Dapat Ujung Ujungnya Yang disalahkan Juga Pak Jokowi Pak Jokowi Salah Apa Itu terjadinya Di tahun 2004 Sekarang 2023 Pak Jokowi Gak Tahu Menau Ya Mari Berpikir Cerdas Berpikir Waras Gunakan Logika Jangan Mau Dihadu Lomba Halo Assalamualaikum Bagi Anda Yang Akan Mengadakan Solidaritas Rembang Ya Ibu Ibu Bapak Bapak Keadaan Situasi Rembang Sangat Kondusif Ya Bapak Menteri Juga Kemarin Baru Datang Kesana Dan Menyelesaikan Disana Rembuk Dengan Anak-anak Muda Melayu Disana Jadi Gak Usah Ada Demo Demo Apa Apa Tolong Kalian Jangan Terprovokasi Oleh Orang-orang Yang Berjubah Putih Itu Yang Katanya Sangat Peduli Dengan Indonesia Sebetulnya Mereka Ingin Mengadu Domba Tengoklah Berita Berita Yang Sah Berita Yang Asli Jangan Tengok Berita Berita Hoak Berita Hoaks Banyak Bersebaran Dimana-mana Katanya Pulau Pulau-pulau Di Indonesia Banyak Yang Dilelang Itu Bohong Bohong Tidak ada Pulau-pulau Yang Dilelang Kala Kalaupun Masyarakat Indonesia Tidak Akan Diam Ingat Mereka Itu Di Indonesia Hanya Menumpang Hidup Dan Mencari Makan Jangan Pedulikan Mereka Karena Mereka Hanya Ingin Memprovokasi Kita Supaya Kita Bergaduh Sesama Sendiri Dan Mereka Akan Bertepuk Tangan Tolong Jangan Didengarkan Kalau Mau Ada Ajakan Ajakan Untuk Demo Ataupun Apapun Atau Apapun Namanya Itu Untuk Yang Namanya Solidaritas Rembang Biar Pemerintah Yang Mengurusnya Jangan Perdulikan Orang-orang Seperti Mereka Kaum-kaum FPI Ataupun HTI Ataupun PKS Itu Hanya Ingin Mengadu Domba Kita Semua Rakyat Dengan Pemerintah Tolong Dipikirkan Jangan Mudah Terprovokasi Oleh Keadaan Sekarang Sedangkan Di tempat Kejadian Sendiri Keadaannya Sangat Baik Masyarakatnya Sangat Baik Jangan Mau Dibodoh-bodohi Oleh Mereka Yang Konon Katanya Pemegang Kunci Surga Itu Mereka Bohong Tolong Jangan Terprovokasi Karena Keadaan Di tempat Sendiri Dirembang Sendiri Sangat Aman Masyarakatnya Baik 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 Saja Oke Salam Waras Salam Perdamaian Salam Cerdas Salam Sehat Selalu Sebelum Kita Membahas Tentang Bar Smith Rizik Sihab Dan Abdul Somad Terima Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Like Dan Subscribe Saya Mau Tanya Sebutkan Apa Yang Membuat Kalian Senang Dengan Mereka Apa Kelebihan Mereka Apakah Kalian Senang Dengan Hujatan Hujatan Mereka Tuliskan Opini Kalian Di kolom Komentar Banyak Sekali Ulah Habib Habib Yang Merendahkan Bangsa Indonesia Apalagi Ada Habib Habib Lain Yang Menghina Peribumi Sebut Sambil Meneriakkan Mikrofon Teriak Teriak Kami Adalah Majikan Kalian Kami Adalah Pemilik Bangsa Kami Adalah Pemilik Kedaulatan Ucap Si Habib Hanif Coba Cek Dulu Keturunan Si Habib Hanif Ini Dia Ngaku Habib Apa Betul Dia Keturunan Nabi Hanif Alatas Ini Sudah Merendahkan Peribumi Seakan-akan Derajatnya Di atas Peribumi Habib Habib Ini Sering Sekali Menggelar Aksi Ucuk Rasa Yang Dinamakan Sebagai Aksi Bela Rakyat Rakyat Yang mana Yang kamu Bela Lagian Tujuan Dari Demo Itu Untuk Mendesak Presiden Jokowi Untuk Turun Dari Jabatannya Yang Jelas Dalam Video Tersebut Hanif Alatas Menerakan Bahwa Dia Adalah Majikan Warga Empree Bumi Dikatakan Sebagai Budak Oleh Habib Dari Yaman Cek Dulu Apakah Kamu Memang Habib Asli Para Pengikut Dan Umatnya Lebih Parah Lagi Mau Saja Dijadikan Budak Oleh Hanif Alatas Pribumi Harus Bangkit Jangan Mau Lagi Dijak Oleh Arab Yaman Yang Ngaku Ngaku Sebagai Habib Saya Mengajak Para Pribumi Untuk Bangkit Memiliki Jiwa Nasionalisme Rasa Persatuan Dan Kesatuan Yang Tinggi Jangan Mau Lagi Dikibuli Oleh Orang Orang Seperti Baar Smith Dari Ziksihab Yang Ngaku Ngaku Sebagai Habib Kebangkitan Pribumi Ini Merupakan Langkah Untuk Mengajak Kakyat Indonesia Memiliki Kesadaran Agar Mampu Memperjuangkan Indonesia Untuk Tidak Menjadi Budak Bangsa Lain Terutama Arab Yaman Orang Orang Seperti Bahar Dari Ziksihab Mereka Ngaku Ngaku Sebagai Habib Bisa Saja Mereka Habib Palsu Karena Tidak Ada Pembuktian Cek Keturunan Bahwa Betul Mereka Adalah Keturunan Nabi Jangan Terus Mengibuli Masyarakat Dengan Menjual Nazab Jual Nazab Untuk Mengumpulkan Pundi-pundi Rupiah Dan Kaya Raya Dengan Mengibuli Masyarakat Lihat Si Bahar Dan Si Rizik Dari Miskin Jadi Kaya Bahar Smed Yang Dulunya Tidak Punya Mobil Sekarang Mempunyai Banyak Koleksi Mobil-mobil Mewah Kalau Mobilnya Dijual Semua Mungkin Mencapai Hingga Puluhan Miliar Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Dia Membayar Pajak Lalu Dari Mana Penghasilan Miliarannya Itu Dengan Cerama Dan Menjual Ayat Si Bar Smed Bisa Membeli Mobil Mewah Yang Harganya Miliaran Coba Cek Pajak Apakah Dia Membayar Pajak Tidak Pantas Seorang Mengaku Cucu Nabi Tapi Kelakuannya Tidak Ada Kesopanan Sama Sekali Ada Juga Murid Dari Bar Smith Yang Mengatakan Satu Habib Bodoh Sama Dengan 70 Jai Alim Mau Sampai Kapan Bangsa Indonesia Mampu Dia Menadiri Dan Membiarkan Bangsanya Sendiri Dihasut Diadu Domba Diperdaya Dan Diperalat Bahkan Diperbudak Oleh Manusia-Manusia Keturunan Yaman Yang Notabene Pendatang Dan Disuruh Lakukan Cek Keturunan Dia Takut Gak Berani Berani Tidak Mereka Yang Ngaku Habib Itu Melakukan Tes Untuk Membuktikan Mereka Betul Keturunan Nabi Kalau Para Habib Tidak Berani Melakukan Tes Jangan Disanyu Sanjung Apalagi Ajaran Yang Disampaikan Penuh Dengan Ujaran Kepentian Seperti Bar Smith Rizik Sihab Dan Abdul Somad Dan Pencerama Pencerama Lainnya Tidak Usahlah Panggil Habib Habib Seakan Akan Keturunan Arab Kastanya Lebih Tinggi Dari Keturunan Peribumi Atau Keturunan Cina Seakan Akan Cina Dan Peribumi Di bawah Orang Arab Namun Cina Sudah Menjadi Nomor Satu Di Dunia Dan Saya Percaya Indonesia Akan Menjadi Negara Maju Dengan Mayoritas Peribumi Seharusnya Arab Yaman Harusnya Belajar Dari Negeri Cina Seperti Kata Kitab Suci Belajarlah Sampai Negeri Cina Begitu Saja Opini Saya Hari Tuliskan Opini Kalian Tentang Barismin Rizik Sihab Dan Abdul Somad Di Kolom Komentar Jika Kalian Setuju Dengan Pendapat Saya Ayo Tekan Like Di Video Ini Dan Bagikan Video Ini Keteman Dan Family Anda Supaya Mereka Semua Mengetahui Tentang Informasi Ini Tekan